Halo kawan-kawan, kali ini saya akan menyajikan review mesin cuci front loading Electrolux. Mesin cuci ini dikirim dari Jakarta menggunakan JNA Tracking dan mesin cuci ini saya terima dalam kondisi yang baik. Kapasitas mesin cuci ini 11 kg dan fungsi utamanya hanya washing saja ya, tidak ada fitur dryer atau pengering. Karena menurut saya fitur pengering lebih efektif jika dilakukan oleh mesin tersendiri tanpa harus digabung dengan mesin cuci seperti ini. Mesin pengering yang saya maksud adalah mesin tumble dry seperti gambar di video ini ya. Oke kemudian untuk paket pembelian mesin cuci ini sudah termasuk buku panduan pemakaian. Penduan apabila mesin cuci ini dihubungkan dengan smartphone, kartu garansi, cap penutup lubang transit bolt, selang bening 5 per 8 inci untuk penyambung ke keran air, nipel selang kuningan, kabel grounding, siltape dan 2 pieces kelam selang air. Nah untuk desain mesin cuci ini menurut saya sangat bagus ya. Bagian atasnya itu berwarna biru navy, dipadupadankan dengan warna putih sehingga sangat cantik. Kemudian ini kita buka ya. Nah ini sudah saya buka plastiknya, warna pintunya sangat elegan, warna biru navy, ada bingkai warna silvernya ya, jadi sangat elegan dan disini ada bagian yang menonjol sebagai tempat tangan kita pada saat buka pintu mesin cuci ini. Kemudian sebelum menggunakan mesin cuci ini, jangan lupa scan barcode yang disini supaya mengaktifkan garansi dari mesin cuci ini. Dan untuk garansinya 10 tahun mesin cucinya dan motornya sudah inverter ya, jadi sangat hemat listrik. Jadi transportnya ada 3, 1 di atas, 2 di bawah, kanan dan kiri. Oke langsung kita buka ya, menggunakan kunci T ukuran 10 mm. Oke kemudian 3 transit bolt ini harus disimpan, kalau misalnya mesin cuci ini nanti suatu saat akan dipindah lagi, maka ketiga transit bolt ini harus dipasang kembali, yang coklat di bagian atas dan yang hijau ini di bagian bawah, kanan kiri. Kemudian pasang penutup 3 lubang transit bolt ini menggunakan cap ini, kiri dan kanan. Kemudian kita masukkan tutup cap ini menggunakan bantuan kunci T ya, dorong kuat aja ya, gak usah takut, ini kuat tidak akan bolong ya. Nah seperti itu, kemudian cap bawah, sebagian kanan, kemudian pasang tutupnya, dorong pakai kunci T tadi. Seperti itu, dan yang terakhir sebelah kiri. Oke kemudian bersihkan residu dari transit bolt tadi menggunakan kain microfiber. Kemudian ini kawat pengikat seal pintu mesin cuci akan kita pasang. Nah, cara pasangnya untuk pegas yang ini, kita pasang di bagian sini ya, karena karet sealnya sudah ada penutup pegasnya di sini. Kalau ini kan polos, nah ini ada dongol dikit, yang fungsinya untuk menutupi bagian pegas ini. Oke, sekarang kita pasang ya. Nah ini pengunci seal karetnya sudah terpasang ya. Seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menyambung selang air dari mesin cuci ini. Jadi mesin cuci-nya saya tempatkan di dalam ruangan, bukan di area terbuka. Karena kalau di area terbuka, terkena sinar matahari dan juga areanya berdebu. Nah, di sini saya akan menyambung selang airnya. Kalau kalian bisa lihat, hanya ada satu sumber air dari lavatory atau dari wastafel ini. Nah, di sini saya akan membuat percabangan supaya selang air mesin cuci bisa disambung ke sini. Dan ini Tee yang akan saya sambungkan ke sini. Di mana Tee-nya di sini mempunyai nut seperti ini, nut swivel. Nah, nut inilah nanti yang akan saya pasangkan ke keren wastafel ini. Jangan lupa kasih seal tape di bagian sini. Saya buat 20 liritan. Kemudian kran ini akan saya pasang di sini. Ini saya buka saja, nggak usah dipakai. Kita kencangin sedikit menggunakan kuncing gris. Nggak usah terlalu kencang-kencang amat ya. Kemudian pasang leher angsanya. Kemudian percabangan ke arah mesin cuci akan saya sambungkan dengan ball valve seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat lubangnya cukup besar. Lubang seperti ini akan menghasilkan aliran yang cukup deras nantinya ke arah mesin cuci. Jangan lupa pasang seal-nya dulu. Dan di sini tidak perlu lagi pasang seal tape. Kemudian kencangin sedikit pakai kuncing gris. Nggak usah terlalu kencang-kencang amat. Kemeringannya saya buat seperti ini saja. Horizontal supaya tangan lebih nyaman membuka dan menutup ball valve ini. Kemudian di sini saya pasang fitting selang seperti ini. Nah, di bagian sini tidak perlu lagi seal tape. Karena ini sudah ada seal karet. Nah, ini sudah mentok ya. Kemudian kita pasang kelam selang ini. Fungsinya untuk menghindari kebocoran di sini. Kemudian ini ada fitting kuningan bawang litrolux. Kita pasang di ujung satunya lagi. Sebelumnya masukin dulu kelam selang ini. Kemudian pasang fitting kuningannya. Dorong sampai mentok juga. Nah, ini sudah agak mentok. Kemudian kencangin kelam selangnya. Nah, seperti ini. Kemudian ujung yang ini pasang di sini. Pastikan sealnya terpasang ya. Oke, kemudian kita sambungkan selang mesin cuci elektroluxnya ke sambungan ini. Ini ukurannya 3 per 4. Kita sambungkan dengan fitting kuningan bawang litrolux yang ukuran 3 per 4 juga. Nah, pastikan di sini sudah ada seal karetnya ya. Supaya tidak ada kebocoran nantinya. Kemudian selang pembuangan mesin cuci ini akan membuang air cucian ke sini. Nah, supaya bisa mengarah ke lubang wastafel, maka saya akan menggunakan ini bawaan elektrolux hanger selang pembuangan. Oke, seperti ini untuk selang pembuangannya. Kenapa saya membeli tipe mesin cuci ini? Itu karena mesin cuci ini ada fitur autodose ya. Jadi fitur autodose itu mempunyai keunggulan yaitu mesin cuci ini secara otomatis misalkan menakar volume deterjen cair sesuai dengan berat pakaian yang dimasukkan ke dalam tabung cucian. Nah, deterjen yang baik untuk mesin cuci bukan depan, sebaiknya pakai deterjen cair ya. Deterjen cair dan softener diisi di dispenser deterjen seperti ini ya. Nah, karena mesin cuci ini belum pernah digunakan sama sekali, terakhir digunakan pada saat pengujian di pabrik ya. Maka untuk membuang sisa-sisa air atau mungkin kotoran yang masih tertinggal di dalam mesin cuci ini, maka saya perlu membersihkan mesin cuci ini. Nah, caranya saya memasukkan 2 liter air ke dalam kompartemen deterjen yang gunanya untuk mengaktifkan sistem pembuangan airnya atau sistem drain-nya. Kemudian saya pilih program cotton. Fitur autodose dimatikan, fitur softener juga dimatikan. Temperatur diatur di 90 derajat Celcius dan tabung cucian dalam keadaan kosong tanpa ada pakaian satupun. Kemudian, keran air saya setembaikan dalam kondisi kebuka. Dan proses pembersihan mesin cuci ini memakan waktu sekitar 3 jam 36 menit. Kemudian, setelah pembersihan mesin cuci selesai, maka saya akan tes mesin cuci ini dengan memasukkan pakaian cucian. Nah, sebelum memasukkan pakaian, pastikan kancing baju dalam keadaan terkancing semua ya. Dan lebih bagus lagi, baju harus kebalik agar kancing baju terlindungi di bagian dalam baju. Kantong baju dan celana di cek dan dikeluarkan semua isi dalam kantong baju seperti koin, kertas, dan lain-lain. Ini mengikuti petunjuk pemakaian yang ada di mesin cuci ya. Untuk program cucian kali ini, saya pilih mode full wash, di mana kapasitas maksimum full wash itu di 11 kg. Bagi yang belum tahu Electrolux, sedikit saya jelaskan, Electrolux ini adalah perusahaan penghasil peralatan elektronik rumah tangga yang berasal dari Sweden. Electrolux menempati posisi kedua terbesar di dunia yang memproduksi peralatan elektronik rumah tangga setelah Whirlpool. Nah, Whirlpool sendiri berasal dari negara Amerika Serikat, di mana salah satu produk terkenal Whirlpool adalah Metek. Nah, Metek ini adalah merek mesin cuci yang biasa digunakan di bisnis laundry coin. Nah, di sini ada fitur tambahkan pakaian ya. Jadi, misalnya kita kelupaan memasukkan pakaian, kita masih bisa memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci ini. Hal ini hanya bisa dilakukan di 15 menit pertama. Setelah 15 menit, kita tidak bisa lagi menambahkan pakaian. Nah, di sini saya menggunakan meter listrik supaya saya bisa monitor berapa pemakaian listrik dari mesin cuci ini. Nah, kemudian di sini saya menampung air pembungan mesin cuci tujuannya adalah supaya kita bisa melihat berapa sih pemakaian air dari mesin cuci ini. Apakah lebih dari 100 liter atau di bawah 100 liter. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, pencucian sudah selesai. Kalian-kalian bisa lihat total air pencucian sekitar 76 liter air pemakaian air untuk pencucian ini. Jadi, menurut saya itu cukup irit ya. kalau sudah selesai, matikan mesin cucinya. Nah, sisa-sisa air yang menempel di mesin cucinya kita lap supaya mesin cucinya tidak kelembab ya. Kemudian untuk pemakaian listriknya Rp 1.015,6 Jadi, ya pemakaian listriknya segitu ya kawan-kawan. Cukup irit menurut saya. Daya listrik terendahnya di 0,2 Watt yang paling tinggi di 1.729 Watt. Jadi, bisa dipastikan karena ini pemakaian tertingginya di 1.700 Watt, maka minimal daya listrik di rumah harus di 2.200 Watt. Jadi, itulah video tentang bagaimana cara pemasangan mesin cuci ini untuk pertama kalinya. Apa yang harus kita lakukan. Cara penyambungan selang airnya. Kemudian konsumsi listriknya. Dan juga tadi saya tunjukkan berapa pemakaian airnya. Nah, dari situ mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat kawan-kawan yang ingin membeli mesin cuci bukaan depan. Yang pasti bukaan depan itu menurut saya lebih irit listrik, lebih irit air dibandingkan mesin cuci bukaan atas seperti ini. Oke? Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.